Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar, jadi di video hari ini aku mau sharing lagi ke kalian semua mengenai pertiktokan atau tiktok affiliate. Banyak banget yang komen, kak boleh gak sih daftar tiktok affiliate tanpa ktp dan aku bakalan langsung jawab ke kalian semua supaya kalian tuh gak bingung gitu loh dan gak rancu gitu ya. Nah buat teman-teman yang pengen tau boleh simak video berikut ini dan jangan di skip ya karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua. Pertama kita akan masuk dulu ke tiktok, nah pertama kalian harus tentuin dulu tiktok kalian tuh mau dibuat untuk apa. Misal akunnya itu untuk jualan atau misalkan akunnya itu untuk buat konten, misalnya konten-konten apalai ya, misalnya konten kuat kesehatan atau edukasi atau misalkan review dan lain-lain. Tapi kalau konten aku itu lebih ke jualan gitu ya, jadi kayak mempromosikan produk-produk baik itu produk affiliate atau produk aku sendiri yang aku jual di tiktok. Nah langsung aja ke videonya, jadi intinya ketika kita mau daftar tiktok affiliate itu wajib banget punya ktp. Karena kenapa? Karena nanti kita bakalan ada yang namanya verifikasi dokumen. Nah verifikasi dokumen ini fungsinya, jadi kita tuh kayak untuk meyakinkan si tiktok bahwa memang kita itu ya bakalan pake akun tiktok gitu loh. Verifikasinya sendiri ada dua cara, yang pertama bisa pake ktp, yang kedua bisa pake paspor. Nah untuk verifikasinya sendiri, nanti aku bakalan kasih tau caranya ke kalian semua dan aku tuh bakalan kasih kayak gambarnya gitu supaya kalian bisa tau. Jadi intinya agak bisa ya kalau kalian gak punya ktp, itu untuk daftar tiktok affiliate. Tapi kalau misalkan kalian punya ktp orang tua, boleh kalian melampirkan mengenai ktp dan identitas lainnya. Nah contohnya kayak gini guys, kenapa harus banget pake ktp? Nanti kita itu bakalan masuk ke namanya akun saya. Akun saya ini akan ada verifikasi dua langkah untuk mulai per tiktokan ini. Jadi maksudnya kayak tiktok affiliate gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk tiktok biasa sih kalau bikin akun biasa itu bisa cuman daftar doang. Misalnya pake google atau misalkan pake nomor telpon. Tapi kalau tujuannya misalnya akun kalian tuh buat bisnis kayak cari duit di tiktok. Atau misalkan jualan atau live streaming di tiktok. Itu kalian wajib banget melampirkan ktp. Karena disini ada verifikasi dokumen. Pertama misalkan nih ada keterangan ya misi awal yang harus kalian lakukan. Yang pertama siapkan toko anda. Terus yang kedua verifikasi dokumen. Jika anda penjual perorangan mohon untuk melampirkan ktp atau paspor. Jadi nanti kita tuh dikasih pilihan sama si tiktok. Kita tuh mau melampirkan apa nih untuk identitasnya. Mau melampirkan ktp atau mau melampirkan paspor. Nanti kalian bisa pilih salah satu. Setelah itu kalian unggah ktpnya. Aku lupa sih ya detailnya seperti apa. Tapi yang jelas kayak gini ya. Pokoknya tuh ada foto ktpnya. Terus ada foto ketika kalian sedang megang ktp. Jadi kayak foto muka kalian dan ktp. Jadi kayak buat make sure bahwa ktp itu tuh punya kalian gitu loh. Tapi walaupun kalian punya ktp orang tua kalian bisa foto aja orang tua kalian yang lagi megang ktp. Misalnya kalau untuk di bawah umur yang belum punya ktp tapi pengen jualan di tiktok. Itu tetap bisa pakai ktp orang tua kalian ya. Pokoknya manfaatkan aja gitu identitas yang ada untuk membuka akun di tiktok. Supaya kalian tetap bisa berjualan. Nah untuk jualannya sendiri kalian bebas guys. Jadi misalnya mau menyematkan keranjang kuning kayak gini. Ini udah bisa tuh ya. Terus untuk berjualan di tiktok. Misalnya mau live streaming. Udah bisa. Karena kalau misalkan kalian udah di ACC. Udah terverifikasi dan sudah terdaftar di tiktok. Dengan menggunakan identitas. Misalnya ktp atau paspor. Itu berarti kalian sudah bermitra. Atau sudah bisa langsung bergabung dengan tiktok gitu loh. Misalnya mau jualan. Mau bikin konten apapun. Yang bisa ya. Terus nih kalau misalkan kalian bermitra sama si tiktok. Buat misalnya buat dapetin uang nih. Contohnya nih. Kalian contoh bisa dapet uang dari komisi. Komisi keranjang kuning yang kalian share. Di tiktok affiliate ya. Yang tadi aku kasih. Ini contoh produk yang aku. Apa namanya. Yang aku taruh di keranjang-keranjang kuning. Dan ini banyak yang CO. Nah yang CO ini. Itu kita dapet komisi guys. Jadi misalnya nih CO. CO orang harganya 45 ribu. Aku dapet komisinya 10%. Jadi 4500. Terus ada handuk. Kan harganya 100 ribu. Aku dapet komisinya 5000. Atau 5%. Pokoknya seperti itu ya guys. Jadi tuh kayak lumayan sih. Kalau menurut aku. Apalagi kita kayak cuman upload-upload video doang. Tapi kita dapet komisi dari hasil penguploadan video. Yang udah kita lakuin. Yang penting kalian punya identitas aja. Mau passport ataupun mau KTP. Itu terserah. Bebas. Jadi intinya. Kalau misalkan kalian mau menggunakan tiktok. Sebagai. Apa namanya. Pencarian uang. Atau misalkan. Kita mau cari duit dari tiktok. Itu wajib banget. Daftarnya pakai ktp. Karena kita bakalan verifikasi dokumen. Di sana. Jadi kalau yang gak punya ktp. Itu gak bisa ya. Tapi aku gak tahu update terbaru dari tiktok. Apakah bisa atau enggak. Tapi setahu aku itu gak bisa ya. Kalau gak ada ktp. Tapi kalau misalkan buat teman-teman yang. Tahu caranya. Bisa dong daftar misalkan. Mau gabung tiktok affiliate. Tapi tanpa ktp. Atau tanpa identitas. Coba deh kalian komen di bawah. Beneran bisa atau enggak. Karena yang aku tahu itu. Gak bisa. Tapi kalau misalkan ada cara baru. Atau misalkan ada info terbaru. Ter up to date. Yang memang bisa. Boleh komen di bawah. Supaya bisa membantu. Teman-teman semua yang gak punya identitas. Tapi pengen. Banget buka bisnis. Atau buka cari cuan gitu ya. Di tiktok ini. Nah buat teman-teman. Silahkan komen di bawah. Kalau memang bisa. Oke semuanya. Jadi itu sharing dari aku. Untuk hari ini. Untuk pertanyaan-pertanyaan. Yang kemarin seliwuran banget gitu loh. Jadi intinya tidak bisa ya. Nah buat teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe. Di video channel youtube aku. Dan see you on my next video.